Piramida tertua di dunia ternyata ada di Indonesia. Bicara soal piramida, kebanyakan orang akan langsung membayangkan piramida yang ada di Mesir. Namun, jika kamu selama ini mengira penduduk Mesir kuno atau Amerika Selatan adalah orang yang pertama membangun piramida, maka perlu dipikirkan lagi. Pasalnya, menurut penelitian terbaru, monumen terbentuk kerucut buatan manusia yang paling awal telah dibangun sejak 25.000 tahun lalu yang ada di Indonesia, dilansir dari IVL Science berdasarkan riset Archaeological Prospection. Bangunan berbentuk kerucut ini diprediksikan ada di Indonesia. Bangunan ini dikenal sebagai Gunung Padang. Situs ini sebelumnya dikira sebagai Bukit Almi. Namun, penelitian lapangan yang ekstensif mengungkapkan bahwa keseluruhan struktur tersebut sebenarnya dibangun oleh tangan manusia selama beberapa milenium. Terletak di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Gunung Padang merupakan kompleks megalatik yang terletak di atas Bukit Yang Menawan. Baru pada tahun 2018, para arkeolog pertama kali berteori bahwa seluruh gunungan itu mungkin benar-benar buatan manusia. Klaim mengejutkan ini dibuat oleh tim peneliti multidisiplin yang telah menghabiskan waktu 3 tahun untuk men-survei situs tersebut antara tahun 2011 dan 2014. Meskipun banyak ahli pada awalnya tidak yakin, para peneliti kini telah menerbitkan laporan rinci tentang penyelidik mereka memberikan bukti nyata untuk mendukung klaim tersebut. Kegasan Gunung Padang sebagai piramida tertua di dunia. Menurut para peneliti yang dipimpin oleh Dhani Hilman Natawi Jajah, penanggalan radiokarbon tanah organik dari strukturnya mengungkap beberapa tahap konstruksi sejak ribuan tahun sebelum masehi. Dengan tahap awal berasal dari era Paleolitikum, studi ini dengan kuat menunjukkan bahwa Gunung Padang bukanlah bukit alami, melainkan konstruksi mirip piramida. Dengan menggunakan berbagai teknik termasuk electrical resistivity tomography, ground-panish steering radar, dan seismic tomography, para peneliti mampu membuat gambaran fitur internal, bukit serta kronologi konstruksinya. Pengeboran inti di tujuh titik berbeda mengungkapkan bahwa piramida dibangun dalam empat tahap berbeda selama ribuan tahun. Dengan tinggi 20 hingga 30 meter, atau 65 hingga 98 kaki, struktur ini dimulai dengan pembuatan apa yang penulis sebut sebagai unit empat. Terkubur jauh di dalam bukit, rasa awal ini kemungkinan besar berasal dari bukit lava alami. Dengan cermat terpahat ke dalam bentuknya yang sekarang antara 25 dan 14 ribu tahun yang lalu, unit tiga yang terdiri dari berbatuan berbentuk kolom yang disusun seperti batu batak dalam sebuah bangunan, kemudian dibangun antara tahun 7.900 dan 6.100 sebelum masehi. Kira-kira satu milenium kemudian, antara tahun 6.000 dan 5.500 sebelum masehi, pembangunan berikutnya tiba di Gunung Padang dan membangun unit 2. Pembangunan terakhir pada unit 1 dilakukan pada tahun 2000 dan 1100 sebelum masehi. Menariknya, peneliti menemukan bukti adanya rongga atau ruang tersembunyi di dalam situs, meskipun hal ini perlu dieksplorasi lebih detail pada surpe selapangan di masa mendatang. Nah, yang terakhir, yang lebih membingungan lagi adalah kenyataan bahwa situs tersebut tampaknya sengaja dikuburkan beberapa kali, mungkin untuk menyemunyikan identitas aslinya demi tujuan pelestarian. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.